Ikuti informasi pertama, pemirsa hingga satu minggu pasca banjir yang melanda kota Manado, aktivitas warga belum kembali normal. Bahkan beberapa warga di Kelurahan Paldua Lingkungan 5 terpaksa mengungsi di kuburan lantaran rumah tinggal masih tergenang air. Satu minggu pasca musibah banjir di kota Manado, aktivitas warga belum kembali normal. Warga masih bersih-bersih rumah, perabotan dan mencuci pakaian yang tergenang lumpur. Bahkan beberapa warga di Kelurahan Paldua Lingkungan 5 kota Manado masih menempati kuburan di sekitar rumah tempat tinggal, lantaran rumah masih tergenang air. Orang di sini sekitar 30 tahun lebih. Beberapa kali banjir? Orang di sini hari-hari ujang, hari-hari banjir begini. Orang tiap kali banjir, tempat mengungsi cuma di sini. Sejak banjir besar tanggal 27 sampai sekarang, karena rumah belum bisa tinggal. Pokoknya tiap kali banjir, waktu 2014 juga, orang hampir satu bulan dikubur. Ia mengaku rumah tempat tinggalnya selalu terendam banjir, namun belum pernah mendapat bantuan rumah relokasi dari pemerintah. Menurutnya, setiap terjadi musibah banjir, ia dan keluarga selalu mengungsi ke kuburan dekat rumahnya. Diketahui kuburan yang ditepati warga kali ini adalah pekuburan warga Tiongkok atau biasa disebut pekuburan Cina. Regina Mangge melaporkan untuk Kawanwa TV.